Rise and Shine, mari kita buka Selasa Pagi dengan sejumlah kabar terkini dari Narasi Pagi bersama Anisha Azni. Ada update dari kaum buruh yang kemarin serentak lakukan aksi, laporan teranyar Komnas HAM soal kasus perundungan di KPI Pusat, dan pernyataan Jokowi soal putusan UU Ciptaker kemarin. Ada juga nih Afrika Selatan yang protes soal travel ban sejumlah negara, dan Barbados yang keluar dari persemak nuran Inggris. Yuk kita lihat selengkapnya. Kemarin, demo buruh berlangsung serentak di sejumlah daerah di Indonesia, menuntut kenaikan upah rata-rata yang hanya 1,09% atau sekitar Rp37.000. Di Jakarta, sebanyak 1.499 personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta diturunkan untuk mengawal aksi demonstrasi aliansi buruh dan mahasiswa di depan balai kota Jakarta. Sambil membawa bendera kuning, para buruh mendesak agar Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi 2022. Anies kemudian menemui massa dan mengakui bahwa angka kenaikan amatlah kecil. Anies juga mengatakan bahwa ia telah berserat dengan Kemenaker dan Pemprov tengah mengkaji ulang penghitungan UMP 2022 tersebut. Bagaimana dengan daerah lain? Ribuan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur juga menggeruduk kantor Gubernur Kofifah di gedung negara Gerahadi, Surabaya. Jurubicara Gerakan Serikat Pekerja Jatim, Jazuli, mengatakan para buruh menolak upah murah. Tak terkecuali di Jawa Barat, sekitar seribu buruh bergerak dan berdemo di depan gedung sate. Mereka menolak penetapan upah minimum kabupaten kota atau UMK yang dihitung berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Lalu, para buruh juga meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan UMK sesuai rekomendasi pemerintah kabupaten kota, yakni 3,5-18%. Wah, makin berlipat ganda ya. Gelombang aspirasi para buruh ini segera ditanggapi secara serius dan dijawab secara konkret ya. Jangan sampai pengusaha makin makmur, tapi kesejahteraan para buruh malah terpinggirkan. Di tengah banyaknya isu kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia, masih perlu kita kawal nih kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Berikut laporan teranyar Komnas HAM soal kasus tersebut. Komnas HAM menyatakan pegawai KPI yang menjadi korban perundungan dan pelecehan berinisial MS mengalami tiga bentuk pelanggaran hak asasi. Hak asasi tersebut adalah hak atas rasa aman, hak untuk bekerja, dan hak atas kesehatan fisik dan mental. Korban pelecehan dan perundungan karyawan KPI Pusat itu, menurut psikolog klinis Zoya Amirin, mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Secara konsisten dalam pemeriksaan psikologis, saya melihat bahwa MS mengalami PTSD atau post-traumatic stress disorder. Di mana secara psikologis ini sangat-sangat konsisten, dimulai dari hasil pemeriksaan dari Forest Taman Sari yang memiliki jangka waktu relatif jauh. Mulai dari kalau nggak salah sekitar tahun 2019, lalu ke tahun 2021. Kalau dia memalsukan istilahnya beberapa kondisi-kondisi atau keadaan yang disebut sebagai histeria atau stres ketika menceritakan masalahnya. Satu, beliau tidak mendapatkan keuntungan dari pura-pura dilecehkan atau pura-pura histeris dalam kondisi-kondisi pemeriksaan. Apalagi perlu menjadi catatan bahwa ketika beliau datang ke Taman Sari, ya pada waktu itu kasusnya belum viral dan dia benar-benar datang untuk meminta bantuan terhadap kondisi tertekan yang dialami. Komnas HAM pun menilai KPI gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. KPI Pusat juga dianggap nggak mengambil langkah-langkah apapun yang mendukung pemulihan korban. Sebelumnya, MS melalui kuasa hukumnya Muhammad Mualimin menyatakan bahwa ia membayar mandiri biaya pengobatannya. Padahal saat itu, MS sudah mengirimkan surat pada KPI untuk pendampingan psikologi sebagainya dan keluarga. Namun, KPI acuh dan tak kunjung merespon. Hingga kini, Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Aduh, semoga laporan Komnas HAM ini bisa jadi masukan pentingnya buat proses penyelidikan kepolisian dan kasus ini bisa segera diusutun tas. Pekan lalu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker sudah keluar. Dan kemarin, Presiden Jokowi Dodo bilang kalau materi UU Sapu Jagat itu bakal tetap berlaku. Hmm, jadi gimana ya? Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Ciptakerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Ciptakerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Sementara pekan lalu, putusan MK No. 91 Garis Miring PUU Strip 18 Garis Miring 2020 menyatakan UU Ciptakerja inkonstitusional karena cacat dalam proses pembuatannya dan akan batal dalam dua tahun apabila proses revisi tak selesai dalam dua tahun. Di tengah kebingungan dalam menyikapi putusan ini, Ahli Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti mengatakan Putusan MK adalah jalan tengah yang bernuansa politis. Putusan MK memang tidak berlaku surut, tapi amar putusan ini atau inti dari putusan ini mengatakan bahwa selama dua tahun ini Undang-Undang Ciptakerja tetap berlaku dan peraturan pelaksana yang sudah ada ya tidak jadinya tidak hapus, tetap berlaku juga. Yang tidak boleh dilakukan adalah pemerintah membuat peraturan pelaksana yang belum sempat dibuat dan membuat kebijakan yang bersifat strategis. Memang putusan MK ini aneh sekali, tapi begitulah putusannya. Putusan MK ini memisahkan antara hasil dengan proses. Ya, jadi prosesnya dinyatakan inkonstitusional dan logika dasar kita akan bilang bahwa, oh kalau prosesnya inkonstitusional berarti Undang-Undangnya harusnya memang tidak berlaku lagi karena inkonstitusional. Tapi inilah uniknya putusan MK ini, makanya saya sebut sebagai jalan tengah yang sangat politis. Putusan MK ini tidak membatalkan langsung Undang-Undang MK-nya itu sendiri, tetap berlaku sampai dua tahun lagi. Hmm, bisa banyak hal terjadi dalam dua tahun sih. Kalau menurut kalian, gimana guys? Afrika Selatan memprotes travel bans yang dilakukan banyak negara terhadap negaranya. Pemerintahnya anggap pembatasan itu diskriminatif. These restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic. We call upon these countries that have imposed travel bans on our country and our other southern African sister countries to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed before any further damage is done on our economies and to the livelihoods of our people. Tidak hanya Presiden Afrika Selatan, Presiden Malawi juga menyebut negara-negara barat Afrofobia karena menutup perbatasan mereka. WHO juga mengkritik praktek pembatasan perjalanan gara-gara Omikron ini. WHO menyarankan agar negara-negara yang menjalankan pembatasan itu untuk mengikuti sains dan regulasi kesehatan internasional. Setidaknya, 44 negara berbondong-bondong memberlakukan pembatasan perjalanan dari beberapa negara Afrika. Mulai dari negara-negara Uni Eropa, Jepang, Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Pembatasan ini diberlakukan relatif cepat setelah Otoritas Kesehatan Afrika Selatan mengumumkan penemuan varian Omikron. Prof. Helen Rees dari Strategic Advisory Group of Experts WHO mengatakan, kita perlu berwanti-wanti sebelum mengambil kesimpulan asal varian Omikron ini. Di sisi lain, Dr. Angelique Cozzi, salah satu dokter yang pertama mencurigai varian Omikron, mengatakan bahwa gejala varian Omikron sejauh ini ringan dan dapat dirawat di rumah. Meski demikian, kayaknya negara-negara lain nggak mau kebobolan seperti saat varian Delta menyebar, sehingga mereka melakukan pembatasan dan pencegahan biar varian Omikron ini nggak meluas. Duh, semoga hal ini nggak dipolitisasi ya. Penting untuk cari solusi sama-sama demi kebaikan bersama. No one is safe until everyone is safe. Right? Setelah 55 tahun, Barbados bakal berdiri jadi republik sendiri. Apa sih alasannya? Tau Barbados? Negara kepulauan di kawasan Karibia ini akan jadi negara merdeka dan berdaulat penuh loh. Perakhir bulan ini, Barbados nggak lagi dikepalai oleh Ratu Elizabeth II nih. Barbados sudah punya presiden sendiri, yaitu Sandra Mason, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal mewakili Queen Elizabeth II. Sandra Mason, yang kemudian dipilih jadi presiden Barbados pertama pada Oktober lalu, dilantik jadi presiden pada Senin kemarin, 29 November 2021. Barbados sebelumnya merupakan wilayah koloni Inggris yang merdeka pada 1966. Pada September 2020 lalu, Sandra Mason mengatakan bahwa sudah waktunya meninggalkan masa lalu penjajahan mereka. Bagi warga Barbados, kemerdekaan penuh dari monarki Inggris ini adalah momen yang sudah lama dinantikan. Dengan berdiri menjadi republik, Barbados bisa menggunakan kesempatan ini untuk merancang masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Itu dia 5 kabar yang bisa Narasi Pagi berikan buatmu. Besok kita bakal hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Tetap sehat dan semangat ya semuanya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax